Kekeringan yang melanda ke Bupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dalam dua bulan terakhir, membuat warga desa Gunung Tua, Batang Onang di Kecamatan Batang Onang kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus menempuh jarak satu kilometer dari perkampungan menuju sungai andalan mereka, yaitu Sungai Hafas, setiap musim kemarau tiba. Warga yang biasanya mengandalkan sumur di rumah mereka untuk air minum, mandi, serta mencuci pakaian, namun karena air sudah kering, kini warga harus mengandalkan air sungai tersebut. Salah seorang warga, Adi Saputra Hasibuan mengatakan, akibat tiga bulan mengalami kekeringan, mereka harus mengandalkan sungai tersebut. Sudah musim kemarau, jadi semua di sini lakit gas kami, mandi, semuanya mencuci pakaian. Ya, karena semuanya sumur-sumur kami sudah pada kosong, airnya sudah kering sekarang, Pak. Jadi kalau mengandalkan air bersih ini, Pak, ini gimana, enggak gatal ini, Pak? Ya, mau gimana lagi, Pak? Karena cuma ini doang di sini, tempat kami mengambil air, di mana-mana juga sudah keringan, ya terpaksa harus dipergunakan sebaik mungkin, Pak. Jadi apa harapannya, Pak, kepada pemerintah, Pak? Ya, harapan kami, Pak, agar bisa pemerintah memberikan bantuan untuk... Untuk sumur bor, ya, untuk memberikan, membuat sumur bor kepada masyarakat. Melalui program Rakyat Bicara, warga berharap pemerintah mau membuat sumur bor di desa mereka, agar yang membutuhkan air bersih tidak susah mendapatkannya. Dari Padang Lawas Utara, Abdul Rahman, Ainews, melaporkan. Terima kasih.